eh eh ee oke temen temen nah sampai lu sampai kembali di Taraas Network dan sebenernya ada acara barunya pak apa tuh pak ? kita maikin gelas semua, ada apa ini ? ya sama wah dangerous bagi gila 2 hal yang kita jelasin disini Sebelah kiri saya sudah ada orang-orang yang horny sekali Halo teman-teman semua Kebelah kanan kalian, siapa dulu ya penonton? Hai guys Teman dari kemasuindo disini saya juga mengisi acara disini sebagai co-host Harusnya co-host dulu ya? Nama gue parah Seperti biasa Dalam co-host sedular Dan di Tanas Network ini ada acara baru, yaitu Teman-teman udah liat ya Mopi alias Ngobrol Film Yes Kebetulan banget keluar pak Avengers Tiba-tiba gue masin aja liat disana game Apa nih VM masih 10 ribu Nah sekarang sisa-sisanya ya perkenalkan Co-host guys Gemah Cita Dika Bersama acara asyis ini Ah Ah Joesah Pradana Asyik Sebelah lagi Saya mau memang Pradana Jangan lakukan film Ya sok ngerti peleng Hahaha Sebelahnya lagi Saya orang paling tampan ini Tidak 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 Itu pengakuan pribadi doang Pribadi doang Tidak Tidak Berhubung waktunya terbatas pak Tidak Mohon maaf nih Saya potong Tidak Bola Tidak stay Tidak aku boleh nanya gak sih secara logis ya? jadi misalnya nih si siapa? Thanos sekaliannya tag hilang setengah populasi dong setengah apa? dia bisa gak? tag lagi hilang lagi setengah? bisa harusnya iya senempatnya lah mungkin kan terakhir kita gak tau tuh dimana mirip kayak di RCTI kan? siapa tau di Jawa dia yang gak denger lagu itu lagi syuting di Indonesia beragam budaya tapi kalau mau serius bang itu tempatnya di... eh itu gue serius loh enggak maksudnya kalau yang serius yang dalam hahaha gak denger lo gak tau sampe akhir sih pas halusnya begini ya RCTI oke hahaha gak tau itu tapi kalau yang mau serius nih katanya itu denger denger di Filipina atau gak di Thailand? iya di Filipina udah tau ya ah dimana pun dimana pun dimana pun pertanyaan gue sebenernya adalah dia kan udah tag terus sebenernya dia kan ada di Thailand katakanlah denger lagu eh enak juga hahaha gak ilah lagi deh Sparrow iya ada gak detailnya? jadi itu setengah kan terus setengah itu dia jadi full populasi terus tag lagi jadi setengah lagi terus tumbuh lagi iya emang gitu berarti gitu lagi ya? iya tapi kan ini udah rusak iya udah rusak jadi itu oh iya udah rusak bener refill oh kembali kembali jadi jadi orang menangat sawah iya jadi orang menangat sawah hahaha hahaha oke jadi gimana bar? jadi trailer ini kita lihat si Chris Evans wah ini yang saya sayangkan kenapa jago tadi cukur kalo diantem banget diantem banget iya namanya Orifan gitu tiga ini agak aneh ya ini agak aneh aduh aduh gak aneh nohomo ya nohomo ya nohomo ya nohomo ya nohomo ya soalnya reaksi pertama gue jujur gue ada temen-temen gue bener waktu nonton waktu nonton Avengers 3 reaksi Trojers bewokan reaksi ini bener-bener bener banget gitu ya nohomo ya nohomo ya manly man-manly musul keretawat musul jaket oh iya gitu ya sama 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 bener gue pertama kali handia kan hahaha bener gak bener gak sama lagi kalo buka baju bang dan dia temen-temen bener-bener dan ini bener-bener dia kan dulu juga meraniin Fantastic Four jadi si si siapa? iya si Api Torch 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 Human Torch Human Torch kan ada orang-orang yang orang-orang juga menurut gue emang homo ya enggak dia pas lagi pelajar bapak-bapak dibalikan lagi mending obrolan deh oh iya nah ini nih lelah dia lelah dan disitu terlihat bahwa pak super gitanya disini di trailer baru ada Iron Man Captain America Captain America Black Widow sama sini loh Ronin Ronin nah di komik Ronin itu kan keluarganya iya gak tau keseluruhan dikit lah ya di komik ini kan emang udah semua tau di komik kan mungkin hilang kalo bentuk bapak keluarganya aslinya mati kan kalo di komik kan keluarganya si hokeye kalo di gak tau ya prediksi ya karena cepet ratifik sih iya bisa jadi ya tapi si Nick Fury itu hilang kan iya 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 tapi sempet manggil itu dulu sempet manggil Captain America eh Captain America Captain Marvel nah kan belum nonton End Man and The Force kan iya belum nonton gue sama kemarin belum nonton jadi spoiler 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 yang belum nonton jangan ditonton oke jadi spoiler di End Man and The Force itu jadi ternyata End Man itu survive gara2 dia lagi di quantum room jadi berdua sama si duas iya misalnya dan ujung-ujungnya gue kena spoiler juga karena di trailer ini ada si itu Endingnya kan di End Man di Endingnya iya iya makanya gimana cari jadi di End Man and The Force itu di mid-condition-nya si si Scott itu pengen pergi lagi ke quantum realm di quantum realm pengen ngambil ini pengen ngambil apa kayak tenaga tenaga jadi energi itu untuk ngebuin antagonisnya di antagonisnya itu di End Man and The Force dan energi dari quantum realm buat hidup lagi mau ngambil abis itu langsung relaunching atau apa renaissance ini 3 2 langsung lanjutnya lagi abis itu kata si Hank Pym istrinya sama si Wasp kena bentuk jadi si End Man masih sesuai di quantum realm iya nah pengen liternya lebih sedali mantap gimana seru dan lucu mas dan dan di episode spot ini anaknya si Spot Lane kan aslinya 9 tahun jadi cash jadi udah remaja jadi kayaknya sih ini ada time game sih ada oh emang time game ini ceritanya 10 tahun 10 tahun setelah si Thanos ketik dan makanya cukur makanya cukur iya iya bener iya 10 tahun masa ga cukur cukur mana udah pake PH kali dia hobinya udah berubah iya ku tau ku tau itu udah rusak sih itu udah rusak separuh populasi dunia ilang bodoh lah gitu kan dia kalo gak gara-gara disindir lu ngantir sama image gue lu lu tapi 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 satu lagi pak ya satu misteri lagi kalo gue lebih maas soal produksi filmnya pak tau ada yang tau X-men tau buat temen-temen belum tau X-men reshoot lho reshoot karena sejak dibeli itu karena dibeli sama Disney di beli sama Disney apakah dia muncul kalo mau kejutan ya X-men ada yang muncul paling gak beberapa mungkin atau semuanya kali ya coverin sih seru gak sih si Hugh Jackman tapi yang disini sih bang mungkin ya mungkin si sebelum keluar dari Quattrogram si X-men ternyata pengen dimasain dan berarti dia di expansion dan di expansion dibangunin sama Deadpool itu sih kapan yang rumah sih ooooh tapi tapi ada juga gue baca beberapa artikel pak bahwa katanya si Ronin ini si Ronin by the way makanya jadi Ronin iya itu sama X-men itu katanya bener-bener muncul di Black Panther 2 2 dan Black Panther 2 isunya ya isu itu dan Black Panther 2 itu setelah Avengers ini oh setelah ya setelah jadi makanya nah tapi bener kalo soal reshootnya bener X-men yang X-men nya bukan yang X-men yang ada si Gandalf ya yang di Magneto nya bukan tapi yang muda-muda yang si James Pertoy Sansa Star Sansa Star namanya siapa sih? softy 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 yang main di player 1 juga yang itu nya jadi gitu ya padahal sih gue ekspetasi nya sih tapi siapa tau? tapi siapa tau? tapi siapa tau? gue actually kalo misalnya bener-bener ada X-men gue disini nungguin itu loh Logan Logan you guys masalahnya kan masalahnya kan masalahnya kekuatan Logan kan ga bisa mati X-men kan ga bisa mati X-men gimana gimana? kalo Pak Olyvon apa gimana? sorry 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 iya 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 tapi X-men itu dia ga bisa mati Logan kan ketembak di pala iya iya sembuh lagi tapi kan di itu di Logan kan dia tengah penerangan virus gitu Tentu, regulasannya ilang Tapi, masalahnya kan kita bukan ngomongin dengan Logan Kalau Logan kan masih jamannya Xavier yang udah tua Yang di Dark Phoenix, Logan nya masih Hugh Jackman Yang diselamatin kan Logan nya masih full power lah Masih full power Gue ngeh satu hal Gak tau sih ini mungkin gue gak ada-gak ada atau emang beran itu sengaja Di kreditnya Iron Man The Wasp kan modelnya miniatur gitu kan Nah, gue ngeh itu kayak ada bentuk miniatur Tony Stark sama Pepper ada anak kecil Anak kecil tewek, ntar coba diri dirian di bawah Siapa ada? Kurang tau Jadi, ada miniatur Gak tau gue bikin konspirasi sendiri nih Konspirasi sendiri Tapi gue yakin banyak fan teoris abis ini Ini keluar pasti banyak fan teoris Di kreditnya yang Iron Man The Wasp kan tau gue bilang Ada kayak miniatur model Model Tony Stark, Pepper sama ada kecil tewek Bisa aja itu nomornya kecil lagi Itu gak mungkin sih Gak mau kecil lagi Sayangnya Sony sama Disney bisa sih ya Bisa lah Mungkin gak sih kalo ada... Eh tapi... Kalo disiapa? Kalo, kalo masih... Sony masuk? Masih Mas Kondrat kembali kalo Sony itu Masih ya? Pasti gue gini Alangkah indahnya ya kalo misalnya ini temen temennya Misalnya endingnya Berantem kan? Katakanlah bring back lah semua yang mati Katakanlah Katakanlah Masih kalah lagi Masih sama si Thanos yang terus yang Terus uh dateng X-Men Wah itu pasti horny gue Di bioskop Sumpah Tiba-tiba dateng terus sama Logannya Hei Gitu kan Pasti kalah juga Thanosnya hampir mati Hampir mati yang ngebunuh siapa? Deadpool Deadpool Kenapa yang... Deadpool Kayak katakan aku udah Jujur aja di awal kan Masih kalah juga kan Dateng X-Men Kalah masuk Maksudnya belum menang gitu kan Deadpool Berat Habis itu Oh itu seru sih Konyol tapi konyol dapet Bukan konyol sih Malah jatohnya kayak Ironis Yang kayak Ya iya lah lah Maksudnya sama Deadpool Adanya-adanya Deadpool punya itu Yang pilih tinggal belanya juga Kan dia punya temen travel Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Pond teori Fan teori Fan teori Yang main sama-sama Fan teori Yang main sama-sama si Joss Brolin Iya Yang lucunya abis diginiin Thanos Break Yang si itu muncul Si siapa? Campbell Lu bunuh siapa? Shut up Thanos Epic Walaupun lucu tapi epic Soalnya lebih epic Cuman menurut gua Agar sih Hype-nya udah Jadi bisa beda emang Tapi engga Kalo lu nge-build Masa lu Sekarang lu bayangin Kalo lu bayangin ya Fight dan fight Wow masih kurang menang Fight lagi Tambah X-Men Itu udah kurang-kurang bikin horny gitu kan Horny Deadpool Gitu kan Itu konyol Tapi kalo itu pun terjadi gua masih Oh boleh Gitu cakep Fan teori Fan teori The most powerful one The most powerful one Captain Marvel Pasti Tapi bang ada Ada pentel muda Oke Jadi ceritanya kan ini misalkan Konternya tuh mau habis juga nih Gini Captain amerikanya nih Semua 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 Jangan-jangan Thanosnya matinya Turbukul what's it? TBC TBC Arthur Morgan Wah Spoiler Gapetul 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 Sorry Tadi kita kan udah di-auler Tadi kan Tadi kan Jadi bang ada fan teori lagi Kan udah di-auler Pertama Kitu kan yang produsernya si Kevin Si Kevin Veige Dan seluruh aktor-aktres CNCO Itu kontraknya habis di 2020 Pertama Kontrak Pertama Kedua umur Umur pak Robert Domaine juder udah 50 lebih pak Si Antman itu 50 Si Antman itu 50 Si Skop Kedul Udah 50 tahun Gila Pas kes Antman pertama itu 50 Antman pertama lho Samuel Ajax Berapa disitu wuhh udah udah 70 udah malah sama sekali lah udah tua pak semua banget pak dari zamannya star wars aja udah 40 shooting star wars 1, 2, 3 tapi gini, avengers itu kalo ibar gue umur 29 nih avengers itu adalah ooooh eh gapapa maksud gue avengers itu adalah bagi gue ada kan dia hidup ga jadi gini maksud gue avengers itu kaya masa-masa muda setengah tua gue kalo masa-masa remaja gue kan film tuh ibaratnya gue ditemani sama harry potter bayangin, dari 2001 sampe 2011 pak masa-masa gue SMP sampe gue kuliah harry potter nah kalo anak lu sama sekali mungkin ya itu SMP sama sekali ya gini kan avengers endgame nya harus epic tapi gue masih gak mau kalo misalnya lu perasaan yang rasain itu kake mata gitu itu dia makanya makanya yaaah apalagi kalo misalnya kalo nanti di filmnya kapten marvel dia diperlakukan over power wah gitu dong tapi gak masalah tapi jangan dia nge-finish itu, tapi kan jadinya orang ekspeknya ya dia dong kita punya film berapa sih? 18 ya? 18 sampe yang lain yang 3 itu udah buli karakter macam-macam itu ada karakter baru yang ibaratnya ini nih ya ibaratnya kayak film terbaik semacam masa ya juror sequel ya iya kan? gimana nih cara ngebunuh ini ya tiba-tiba ibaratnya 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 juga kita gak boleh ekspek tinggi soalnya karakternya udah mati ya udah mati gitu nah sama satu lagi siapa tau dateng makanya tapi gini si Kevin Feige tadi kan pembentai tuh 2020 dia tapi si Kevin Feige dia udah confirm bahwa dia lanjut oh lanjut ya dan setelah lanjut dia bukan apa namanya bukan phase 3 lagi iya dia maksudnya iya maksudnya sorry, maksudnya gak ada phase 4 phase 4 tuh gak ada phase universe dia jadinya galaksi 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 lah bisa aja lah bisa aja jadi ntar kedepan-depannya mungkin galaktus nah ini bagian lagu ya nih nah kebanyakan kan nah kebanyakan kan mungkin pada gak tau ya kalo oh Thanos nih yang terkuat loh Thanos tuh gak ada apa-apa nya Thanos sama dokter Duk wah mati dokter Duk tuh bukan masih ada Kang dekwan-koyer mungkin gak masih ada iya Kang dekwan-koyer masih ada galaktus yang paling gila makanan planet terjalan ada barok aja belum kuat sebesar sekarang makanya Marco tuh luas luas ada barok sama loka oh dia lupa udah the best enggak makanya sebenernya fantasy 4 butuh di remake kurang lagi dulu apa ya fantastic 4 di remake nya kemarin agak kurang sih iya sangat banget sangat sebenernya jujur gua nonton ini filmnya mana gak ada yang jelek nonton sampai sekitar satu jam film mana gak ada yang jelek tamat lo gue kira itu pasti pertangahan film itu tamat iya ya jelek 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 setuju setuju itu kayak film belum selesai pak yang jadi mentor penjahatnya Wakanda iya paro jujur michael b jordan paro fantastik menurut gue ya remake nya itu bagus maksudnya cara ini udah dalam pelan-pelan amat amat cuma kayak jujur baru sparo paro tuh kayak kalo ditambahin lagi bagus loh iya gitu padahal oke iya oke 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 nyambung si yang ngomong anaknya sudah mati ya tapi tapi ada masih jam segi yang dipecat yang gue pernah dari pendapat ngasih attachment kalo karakter utama di geotech G3 tuh gamora oh oh garden galaxy oh hah iya mulang mulang eh tapi kan gamora kan ini iya gamora kan matinya iya gamora matinya gak jentik gak jatoh justru itu bener justru karena si kevin pence sendiri atau rusuk dada jadi coba ngomong karakter yang di luar hendikan tuh mati mati oh iya misal situ kan si loki iya nah iya iya loki bener kemarin gue denger loki tapi di leak leak BTS nya ada loki itu kan bentar gue greening gimana gue gue lebih handusin ada si tom itu tom tom dan si dan si pake kostum yang sama dia punya satu jadi baru-baru jatuh iya jadi juga ada iya ada leaknya juga leaknya kostum mereka rame-rame pake kostum satu barengan jadi mereka time travel ada loki Doraemon ya iya kamu tau gak ada Doraemon yang edisi time travel jadi dia udah mau mati minta tolong sama time travelnya dia di masa depan kalau dia di masa lalu yang kerajaan anjing ya makanya tapi bisa jadi gitu sih kalau gitu efek juga sih mundur ke masa lalu minta tolong sama dia di masa lalu tapi maksud gue ya kalau bisa X-Men lebih seru sih sama lagi Logan Logan masih muda kan hello pas udah capek kan terus buang kuntung aku buang itu you guys need help Marvel should hire you Marvel should hire you tapi justus ini magneto iya sih magneto yang siapa itu namanya terus di dunia agen kursusan apa Avengers cepet kekutusan yang udah mati dong eh permasalahan ya permasalahan ya permasalahan ya kan nanti kan dia bilang mau farsa universe galaxy musuhnya makin kuat gak ada X-Men gimana? eh gak mungkin masalnya kalo temen-temen tau juga kalo di komik pak Avengers itu X-Men masuk X-Men masuk dan selalu sama Captain America dan kalau mau menarik asli dan kalau mau menarik asli Thanos bikin sama Deadpool itu epicnya epic yang different aslanya dapet sih kayak different kind different kind of epic tetep butuh building tapi harus building harus ada momen epic momen epic epic terus dimana kita penonton ini kapan selesanya sih gitu kan terus kayak wah gapanya mati juga Thanos siapa lagi gitu kan siapa lagi nih dia tuh kayak gitu terus dateng lagi sih itunya lo ngeburuh siapa shut up Thanos Zip in Thanos otonya terjadi karena sampe begitu sih itu gua gak ngakar sih bakal lagi itu gua anjir maksud gue epicnya tetep butuh momen kayak yang menurut Demon 3 itu kayak momen Bremi Thanos aduh Bremi Thanos iya iya Bremi Thanos iya iya itu harus X-Men kayak gitu anyway tapi kalo menurut pendapat gue malah yang terakhir ini dia harus 2 kali tangkap jadi Bremi Thanos jebrut maksudnya belum karena kalo gak ngulang dong kalo gak kayak jujur Game of Thrones season kemarin terakhir itu yang pas di X tuh yang lagi dateng lagi gua udah ekspektasi ah bener kan karena mau ngulang harus ada yang lebih lagi harusnya iya ngerti gak maksudnya rap cutnya itu 3 jam loh rap cutnya gapanya gapapa please kenapa? jujur gua kan Avenger rap cut yang ini yang game endnya nih yang game iya 3 jam baru gapapa gapapa kalo menurut gue gapapa kenapa? karena jujur Avenger saja gua nonton yang ketiga ini yang ketiga yang sebelumnya menurut gue terlalu diras banget ga berasa ga berasa banget tapi terlalu diras banget terasa terasa harusnya dibagi 2 lagi tuh jadi rapi gitu sebenernya film panjang tuh gak masalah sih 3 jam setengah bener 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 15 jam 15 jam di studio nya bermasalah hahaha tapi Avenger sih gak mungkin lah ayolah disini kalau bergonyai beratanya mau disintai kemarinannya beberapa Disney dari Marvel di cancel udah banyak banget yang di cancel oh iya Disney nge cancel Boba Fett Disney nge cancel Boba Fett terus Star Wars is Deadline iya makanya makanya udah di cancel semua Star Wars tuh yang ke delapan kehilangan Sparrow pak fans gue ya tadi Daredevil 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 kadang bagus ini jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ayolah gitu ya udah ya bang ending ending oke oke temen-temen kita sekarang bahas temen-temen bahas di kompleksion ada fans teori apa tapi jangan ribut-ribut ya bahasnya kayak gitu gitu kan lu gimana endingnya nih ayo apa Captain Marvel terlopius tapi pasti ini bang Captain Marvel pasti pak jelek banget DC fans woooooooooo kenapa lah war di bawah saya sebagai DC fans juga perlu game pendet kalau gue kalau gue kita fans dua-duanya saya DC gue DC dan Marvel kalau gue dua-duanya suka gue dua-duanya kalau gue jujur film gue lebih mihat ke Marvel tapi kalau komik komik DC komik DC jauh temen-temen harus baca komiknya Superman lawan DC itu lawan DC itu nah lumayan gara-gara Superman pas lawan film sedia kan kurang banget tuh yang di filmnya ga dapet banget nah di komik Death of Superman Death of Superman itu sedih banget gue baca komiknya what the fun dan film sedia lebih ngeri anyway sepuluh oke temen-temen iya menurut temen-temen gimana? yang tiga seperti apa? apakah Captain Marvel akan jadi Super Saiyan 3? hah? kan timnya gitu pak iya kan timnya gitu kan timnya gitu timnya gitu maksudnya Super Saiyan 3 nah by the way berarti list film Marvel yang ditunggu ini kan April 2019 nanti Captain Marvel Captain Marvel dulu eh Captain Marvel dulu eh nanti Captain Marvel abis itu Avengers Captain Marvel kapan ya? February February wuuuuh nanti Marvel gila jalan guys lulus 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 bahas lagi bahas lagi ok itu dia guys kalo misalnya temen-temen itu punya rekomendasi bang bahas film ini, bahas film itu komen di bawah ya bahas film itu ya komen di bawah dan juga temen-temen misalnya temen-temen iya bener kalo ada film-film yang mau dibahas silahkan komen di bawah bang nextnya bahas coba film ini akan kita bahas ngobrol bareng-bareng asantai kayak gini ok temen-temen juga di bawah misalnya ada fans DC boleh lu tantangin tapi dengan bahasa yang sopan sopan jangan mau bawa organ tubuh iya pastinya jangan terasa autoblock kayak gitu langsung sama autoblock ok temen-temen jadi terima kasih udah nonton acara ngopi ngopi nyompe abis abisku juga abis bang itu jadi iya 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 sampai jumpa di ngopi yang berikutnya mister opay ngomong dulu mister opay iya mister opay itu bener iya anak bajunya opay kita kalo bajunya superman mister superman iya 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 iya